Jadi guys, aku bakal ngejawab komen temen-temen di video aku yang berhubungan dengan Redmi Pad Jadi tadi aku udah milih-milih komen-komen yang sekiranya bisa aku jawab Dan aku khusus buatkan video ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan temen-temen di kolom komentar yang berhubungan dengan Redmi Pad Jadi yang pertama ada yang nanya nih, Kak bisa gak ditempelin tangannya di layar pas ngegambar menggunakan stylus pen? Jadi maksudnya itu pas kita menggunakan stylus pen untuk menulis di layar Redmi Pad Bisa gak dipake juga jari atau tangan untuk nyentuh layar? Nah disini aku mau jawab ya pertanyaannya Jadi walaupun kamu kerjanya itu menggunakan stylus pen kayak gini Kamu tetap bisa kok nyentuh layarnya pake tangan kamu Jadi kamu gak usah takut kalo misalkan kamu mikirnya kalo udah pake stylus pen kamu gak bisa nyentuh layarnya Enggak sayang, walaupun kamu pake stylus pen kamu tetap bisa nyentuh pake jari kamu Oke pertanyaan selanjutnya Jadi semuanya itu tergantung dari jaringan wifi atau hotspotnya Next pertanyaan selanjutnya ada yang nanya, Kak bisa kunci layar gak pake itu? Nah aku awalnya bingung nih sama pertanyaan ini, maksudnya apa? Kak bisa kunci layar gak? Untuk itunya Ternyata pas aku komen-komen dan dia bales komennya katanya Bisa gak kunci tablet ini tuh menggunakan angka-angka? Bukan pake pola Gak bisa guys, karena aku udah ngotak-ngatik tuh untuk bagian pengamannya, bagian kuncinya Itu hanya bisa menggunakan pola dan scan wajah Jadi gak bisa kunci pakai angka ataupun kunci menggunakan sidik jari Next ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Kak sejauh ini kendala tab ini ada gak? Kalau kendala dari penggunaan si tab ini, menurutku gak ada ya Bagus kerjanya Cuma kalau misalkan kita mau menggunakan tab ini Terus gak ada hotspot, terus gak ada wifi juga Susah gitu, karena dia juga gak punya slot untuk provider Jadi menurutku kelemahannya yaitu Kita gak bisa online di tab ini kalau gak ada hotspot ataupun wifi Tapi untuk keseluruhannya dengan harga 3 jutaan Ini tab ini tuh menurutku mantap Next ya, ada pertanyaan lagi nih Kak ada delay gak pas ngetik pake keyboard eksternal? Oke, jadi kalau untuk keyboard Aku kan kalau kerja ngetik di sini ya Ngetik di tab menggunakan keyboard eksternal yang ini Oke Sejauh ini gak ada delay sama sekali kalau aku ngetik ya Tapi kalian itu sebelum menggunakan keyboard Pastikan kalian udah charge dulu keyboardnya Jangan sampai keyboardnya itu baterainya habis kan gitu Jadi gak ada delay sama sekali Next ya, ke pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan keyboard untuk Redmi Pad Hmm, kak keyboardnya magnetik gak kak? Terus keyboardnya nempel atau gak di case? Terus tabletnya nempel gak di case? Nah oke, aku jawab ya Kalau untuk case yang aku rekomendasiin ini Case dan keyboard yang aku rekomendasiin ini guys Dia ada magnetnya Jadi kalau kamu mau beli yang aku rekomendasiin ini Kamu bisa klik link yang ada di bio aku Dia ini magnet ya Keyboard sama case ini tuh bisa nempel Tuh dia nempel Tapi untuk tapnya Itu gak magnet ya ke case-nya Untuk case ini sama kayak soft case-soft case Handphone lainnya Dia tuh plastik jelly gitu Tuh Dia gak nempel guys Cuman ini aman Karena case-nya itu tuh nge-kuci banget di bagian tepi-tepi ini Nge-kuci banget Jadi temen-temen yang mau beli rekomendasi dari aku Bisa beli di link yang aku taruh di deskripsi box Mulai dari stylus pennya Keyboard eksternalnya Case Case yang bisa menutup sampai bagian kamera Kayak gini ya guys Dia itu bener-bener bisa menutup sampai bagian kamera sini Case aku nih Tuh Kalau ada juga aku lihat case yang dijual-jual gitu Tuh kan cuman segini aja ya Tutupnya Kalau ini bener-bener aman sampai kameranya Tuh Kalian bisa cari di deskbox aku Dan sekalian aku juga taruh link pembelian untuk Redmi Padnya Yang Shopee Mallnya So Kalau kalian mau check out Check out sekarang aja Sebelum sold out tuh di toko yang aku rekomendasiin untuk temen-temen Oke Mungkin Jawaban dari aku tuh Bisa membantu temen-temen Sekiranya yang mau membeli Redmi Pad Cuman masih butuh referensi Mudah-mudahan bisa ngebantu temen-temen Jangan lupa like video ini ya Dan share Biar temen-temen yang lagi cari info tentang Redmi Pad ini tuh Bisa dapet informasi dari video aku Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya Dan see you bye-bye